Ada logo GR di grillnya, lampu utama LED, lampu sen sekwensial, ada DRL, ada poplame halogen, tampilan depan, tampilan elegan dan sporty untuk All New Rise, GR Sport, CPT, Toyota Citizen sewarna black yellow. Pelag 17 inci, full black, poplame band 205x60 R17, menggunakan cakram depan, menggunakan lem ABS, kaca spion berwarna hitam, ada lampu sen, dilengkapi dengan talang air GR, dilengkapi dengan Smart Entry, handle system tarik, berlapis krom, ada stiker GR di sampingnya. Tampilan belakang juga sporty, dilengkapi dengan sensor mundur, kamera mundur, dilengkapi dengan lampu belakang LED, ada LIS, Black Piano, Wi-Fi belakang, high-mostok lamp, sapin antena, atap warna hitam. Transmisi CPT, dengan paddle seat, dan juga dengan adaptive cruise control, AC digital, dengan fitur auto, engine start, head and touch screen, dengan pencerminan peeling, speedometer digital, dapat di set 4 tampilan, dan di set 10 pengingat, Dilengkapi dengan sensor Toyota Z-Efficience. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita bermudah, rezeki diperlancar. Amin. Hari ini, Predi Sima Tupang akan mereview lagi, All New Rise 1.0 Turbo GR Sport Toyota Septicine, warna Black Yellow Nik 2023 ini ya. Predi akan review dari segi eksterior maupun interior, Predi juga akan review fitur-fiturnya. Sebelum lanjut ini, bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predi Sima Tupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, Humi 0853 620 72000, atau 0811 612 2000. Dapatkan peran spesial untuk pembelian All New Rise di bulan Mei 2023. Ketan terus ya. Ini dia, All New Rise CPT Toyota Septicine, warna Black Yellow Nik 2023. Tampilan depan, tampilan elegan untuk All New Rise. Ini grille model terbaru, ada logo GR di sisi kanan. Ini juga di atas logo Toyota-nya ada Black Piano. Ini lampu sen, sekwensial. Lampu utama LED. Ini juga ada DRL. Ada Poccam Halogen. Ini juga ada untuk Twink. Kelengkapannya ada di kunci-kunci. Untuk sisi depan, menggunakan bumper khusus, khusus untuk yang GR. Di sisi depan ini, di kaca ada untuk sensor Toyota Septicine. Ini untuk atapnya, berwarna hitam, bodinya berwarna kuning. Jadi, two-tone Black Yellow. Tampilan depan, tampilan elegan dan sportif untuk All New Rise GR Sport CPT TSS Toyota Septicine. Kita lihat sisi samping. Untuk pelak ini, menggunakan pelak hitam ya. Hitam, full hitam. Ini ukuran 17 inci. Ini menggunakan cakar depan, menggunakan rem ABS. 4 bau roda. Profil ban 205x60 R17. Sebelum 44H. Di sini ada turbo. Ini menggunakan mesin 1000 cc turbo. Kaca spion, berwarna hitam. Ada lampu sen. Ini ada talang air dengan emboss ZR. Pilar pintu waragelap, seolah-olah kaca depan dan belakang menyatu hingga ke belakang. Ini ada smart entry. Handle sistem tarik. Ada chrome. Di sisi ini ada sticker GR di pintu 1 dan pintu 2. Juga ada body kit. Ini untuk door trim. Kombinasi warna hitam. Satu, dua, tempat potol minum. Speaker. Berbahan soft touch. Kontrol kaca. Kebawah membuka, kata menutup. Ini ada silver. Ini ada chrome. Disini ada tempat potol minum lagi. Bisa disejukkan dengan HWAC. Ini lacinya. Ada alfar. Ini kunci-kunci. Ini lapis jok. Disini juga ada airbag. Headrestnya ada logo GR. Ini kita bisa atur sliding-nya. Ini kita bisa atur sandarannya. Ada septiwell. Kita lihat ke baris kedua. Handle. Sistem tarik. Lapis chrome. Satu tempat potol minum. Ada speaker. Kontrol kaca. Ini kontrol pintu. Ada chrome-nya. Disini ada child lock protection. Kalau kita sorong searah panah. Ini otomatis mal fungsi. Pintu tidak bisa kita buka dari dalam. Hanya bisa dibuka dari luar. Ini geser ke belakang. Ini baru berfungsi kembali. Disini. Lacinya. Karpetnya ada GR. Ada power outlet. Ini juga kita bisa lipat. Rata dengan lantai. Ada isopik. Tiap barisnya ada septiwell. Langit-langit. Warna krim. Kita lihat ke sisi belakang. Ini menggunakan tromol. Empat bot roda. Pelak full black. Tutup tanki. Sebelah kiri pengemudi. Kita lihat tampilan belakang. Ini juga sporty. Body kit khusus. Ada sensor mundur. Ini ada kamera mundur. Rise GR Spot. Ini black piano. Ada wifor belakang. HM outstock ram. Sub-pin antena. Dan langit-langitnya warna hitam. Disini ada lumar. Disini ada lumar. Pastikan pembeliannya di auto 2000 untuk mendapatkan kaca prim lumar pada all new rise. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi untuk ban cadangan di bagasi. Ini ban cadangan sama dengan pembawaan. Ini juga kita bisa atur di posisi rata. Rata. Ini kita bisa atur. Kita turunkan agar dapat volume bagasi lebih. Ini juga kita bisa lipat. Ini untuk mengontrol daripada lipat kursinya kiri dan kanan. dilipat bisa rata dengan lantai. Dan ini posisi paling atas. Kita lihat lagi. Ini untuk menutupnya. Kita lihat di sisi pengemudi. Ini ada smart entry lagi. Handle system tarik. Berlapis krom. Ini 1, 2 tempat botol minum. Berbahan soft touch. Kontrol pintu. Kontrol kaca yang ini auto ya. Tipat spion. Electric mirror. Air pengaturan kanan, air pengaturan kiri. Ini untuk mengunci kaca samping dan belakang. Ini untuk central lock. Di sini untuk pedalnya. Dua karen otomatik. Ini untuk membuka. Buka mesin. Di sini juga ada tilt steering. Di sini untuk membuka tutup tanki. Ini saliding yang kita bisa atur. Ini untuk pengaturan dudukan. Ini untuk pengaturan sandaran. Tekanan ban. Depan dan belakang 35 untuk All New Rise. Banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembelian All New Rise. Di bulan Mei 2023 diantaranya. Masih ada gratis Oli dan suku cadang sampai dengan 50 ribu kilometer. DP ringan. DP mulai 20%. Bunga 0%. Gratis asuransi All Rise hingga 2 tahun. Tenor kredit bisa Anda pilih hingga 5 tahun. Ini juga bagi Anda yang beli Diatto 2000. Dapatkan juga layanan emergensi dari Astra free selama 5 tahun. Kita akan cek ruang mesin daripada All New Rise. GR SPOT CPT yang Toyota Safety Sense NIK 2023 ini. Ikuti terus ya. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada All New Rise. GR SPOT CPT TSS 1.0 Turbo. Menggunakan mesin 1000 cc dengan teknologi turbo menghasilkan tenaga 98 tenaga kuda pada putaran 6000 RPM. Walaupun cc kecil, tenaga juga setara mesin 1500 cc. Ini untuk membuka. Kak Mesin setelah kita buka dari depan. Ini intake-nya tinggi jadi tidak usah tidak melewati gedangan aman dari mogok karena banjir. Ini untuk kotak skering, baterai-baterai basah. Ini untuk cek olinya di sini. Dapat gratis All New Rise Kucarang sampai dengan 50 ribu kilometer. Air radiator sudah menggunakan coolant. Air washer. Minyak rem. Di belakang sana untuk rem ABS. Ini jaganya. Kita lipat di sini dan sudah menggunakan peradam panas. Ini dipadu dengan penggerak roda depan. Membuat berkendara dengan All New Rise ini akan sangat lincah. Dengan mesin 1000 cc teknologi turbo. Tenaga yang disisilkan juga maksimal. Dan pemakaian ban bakar juga efisien. Kita akan lanjutkan ke interior daripada All New Rise 1 Commodore Turbo GR Sport CPT Toyota Safety Sense. Ikutin terus. Predisi matupang sudah di dalam interior daripada All New Rise GR Sport CPT Toyota Safety Sense warna black yellow. Ini dia untuk tuas transmisinya. Ini transmisi CPT. Di sini ada knok. Ini ada untuk seat lock. Kalau kita mau geser dari posisi parkir ke netral pada posisi mesin mati ya. Kita tinggal colok pakai anak kunci. Ini ada air, ada N, ada drive, D. Ada S per M minus plus. Berarti ke bawah untuk mengurangi speed. Ke atas untuk menambah speed. Posisi di S per M baru aktif namanya paddle seat. Ini paddle seat. Ini untuk mengurangi. Yang ini untuk menambah. Ini juga dilengkapi dengan adaptive cruise control. Kita bisa melaju di kecepatan tertentu mengikuti kenderaan lain di depan kita ya. Ini ada engine start. AC digital. Dengan fitur auto head in touchscreen. Dengan pencerminan tiling. Ini untuk kontrol daripada wiper depan yang semua sarangnya. Yang belakang ini yang ujungnya aja. Ini lampu, kontrol lampu, lampu utama LED auto. Ini untuk central lock. Ini untuk kontrol daripada lipat spion. Yang ini untuk pengaturan electric mirror. Ini untuk mengunci kaca samping dan belakang. Sisi depan auto. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada sarabak. Sunpissar. Lampu, masih halogen juga. Ini handbrake-nya. Ini console box. Ini ada GR. Ini kulit ya. Ini tiap barisnya ada septibel. Dan motifnya. Motif warna hitam. Ada silver. Ini tidak polos. Ini seperti tulisan Y. TY. Ini untuk menghidupkan. Kita injak rem. Sampai lampu engine start menyala. Baru kita start. Oke. Welcome. GR. Ini. Posisi parkir. Kita mau langsung. Suhu ruangan ini cepat sejuk. Kita tekan auto untuk AC-nya. Ini otomatis. Bar-nya akan maksimal di suhu yang kita minta ya. Ini kita minta di L-Low. Dan maksimal ini pengaturan kipas. Ini pengaturan temperatur. Ini kalau kita mau mode kipasnya doang. Tanpa pendingin ya. Ini. Pastikan selalu diup agar bersirkulasi di dalam. Untuk mematikan. Kita lihat di sini. Lampu hajat. Oke. Head unit touch screen. Kita tes. Kamera mundur. Oke. Aktif. Dan sensor ya. Ini kita bisa. Cerminkan. Tampilan daripada. Android kita. Tercermin di head unitnya. Dengan bantuan. Aplikasi T-Link. Dan juga kita download aplikasi T-Link di Android kita. Dan juga kabel data. Nanti. Caranya. Kita masuk ke sini. Baru di. Sistem. Baru di connectivity. Baru sambungkan bluetooth-nya. Pastikan sambung. PON. Bluetooth audio. Dan T-Link. Nanti centang tiga-tiganya. Lebih detail nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini. M. Toyota. Berisi tentang. Emergency call. Toyota dealer. Seluruh Indonesia. Alamat dan nomor telepon. USB atau detik radio. Kita bisa cari. A6. Kita bisa isi A6 ini. Yang paling kuat sinyalnya. Di tempat kita. Ini setelah dapat. Kita berpindahnya. Ini volume ya. Ini kalau kita tekan ini sekali. Berpindah di P1 sampai P6. Tekan lama untuk searchingnya. Ini volume. Pengaturan volume. Ini pengaturan untuk. Perpindahannya. Ini untuk. M.I.D. Ini untuk. Adaptive Cruise Control. Menunya lagi. Ini audio. Nanti namanya. Budapest-nya. Car Multimedia. Menunya lagi di sini. Ini ada font. Kalau kita sudah sambung ke Bluetooth ya. Baru di sini lagi. Kita bisa atur juga dual zone ya. Di. Audio di. Depan dan di belakang. Bisa kita bedakan ya. Sumbernya dari mana. Baru. Kita juga bisa atur. Yang tadi. Tampilan daripada head unitnya ini. Kita bisa atur. Backgroundnya. Mau yang ini. Mau yang ini. Oke. Kita lihat lagi. Di. Posisi sini. Ini untuk. Pengetelan daripada M.I.D. Tampilan speedometer. Kita tekan ini. Kita cari di pengaturan. Setting. Desain. Baru. Ini kita bisa pilih. Sampai 4 tampilan ya. Tampilan. Daripada speedometernya. Kita juga bisa atur. 10 pengingat. Setting lagi. Baru di. Notification day setting. 10 nih. Oke. Ini. Posisi. Power. Jika kita. Butuh. Penaga lebih ya. Ini berubah ini. Ada sedikit orange ya. Coba kita set. Di tampilan yang lain. Biar lebih tampak. Design. Coba disini. Power. Ada itu yang orange tuh. Power. Ini juga ada. Toyota Safety Sense ya. Ini bisa kita. Melaju. Di. Jalur. Bebas. Sampatan. Kalau kita lalai. Misalnya. Kita lawan. Lewat. Satu. Garis nih. Garis jalannya. Nanti ada warningnya. Kita juga. Misalnya. Melaju. Tapi. Di depan. Ada kenderaan. Kita. Tidak awas. Kita. Tidak ngerem. Kenderaannya. Sudah dekat. Nanti dia. Ngerem sendiri ya. Tapi sebelumnya. Ada warningnya. Dan juga. Ada. Misalnya. Di sana. Di kenderaan lain. Di samping kita. Kira atau kanan. Pada titik buta. Nanti ada juga indikatornya. Blame Spot Monitor. Oke. Kita akan lanjutkan. Ke spesifikasi daripada. All new Rise. GR Spot. CPT. Toyota Safety Sense. Untuk warna. Black Yellow. Nik 2023. Ikuti terus ya. Spesifikasi new Rise. GR Spot. 1,0 turbo CPT. Panjang. 4,03 meter. Lebar. 1,71 meter. Tinggi 1,635 meter. Jarak cross roda. 2,525 meter. Jarak pijak depan. 1,475 meter. Jarak pijak belakang. 1,47 meter. Ground clearance. 200. Transmisi CPT. Suspensi depan. Magpersenstruck. Suspensi belakang. Torsion beam. Sistem kemudi. Rack and pinion. Electric power steering. Sistem rem depan. Cakram 15 inci. Rem belakang. Kromol. Ukuran ban. 205. Per 60. R17. Menggunakan mesin. 3 silinder. 1 baris. 12 katup. DOHC. Dengan VPTI. Isi silinder. 998 cc. Daya maksimum. 96 di putaran 6.000 rpm. Torsi maksimum. 14,3 di putaran 2.400 sampai 4.000 rpm. Kapasitas tangki. 36 liter. Sistem bahan bakar injeksi elektronik. New Rise memiliki 12 pilihan warna. Yang pertama, hitam. Yang kedua, grey metallic. Yang ketiga, merah. Yang keempat, merah hitam. Yang kelima, silver metallic. Yang keenam, silver metallic black. Yang ketujuh, turquoise mica metallic. Yang kedelapan, turquoise mica metallic black. Yang kesembilan, putih. Yang kesepuluh, putih, hitam. Yang kesebelas, yellow. Yang kedua belas, yellow black. Demikian tadi, Predi Sima Tupang sudah mereview all new Rise 1 Komal Turbo GR Sport CPT Toyota C7 Nik 2023 ini. Predi sudah review dari sekitar eksterior maupun interior. Predi juga sudah review fitur-fiturnya. Banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembelian all new Rise di bulan Mei 2023 diantaranya. Masih ada gratis oli dan sungguh jarang sampan hingga 50 ribu kilometer. Bunga 0%, gratis asuransi all risk hingga 2 tahun. DP ringan DP mulai 20%, tenor kredit bisa Anda pilih hingga 5 tahun. Dapatkan juga hadiah langsung uang elektronik. Bagi Anda yang menghargai spesial, promo spesial, dan hadiah emani, klik like dan subscribe dan screenshot WA ke Predi Sima Tupang di 0853 620 72000 atau 0811 612 2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil Rise Simpian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas Untuk info seputar Toyota Terima kasih sudah menonton!